Jemaat yang dikasih Tuhan Di dalam rangka ulang tahun daripada gereja kita yang ke-28 Setelah kita akan memakai satu minggu ke depan ini Untuk kemudian mencoba lebih mengenal gereja kita Dan mencoba untuk memperhatikan semua aktiviti yang ada Dan tentu saja kami berharap ini menjadi sebuah kesempatan Kita bisa lebih mendoakan gereja kita Setelah memang kita berada pada kondisi pandemi Kita tidak bisa menikmati fellowship bersama Tetapi saya sangat berharap hati kita bersama-sama disatukan di dalam Tuhan Dan hati kita boleh tertuju kepada Tuhan Hati kita boleh mengingat akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Setelah mulai malam hari ini Dan setiap malam sepanjang minggu ini Ada bagian-bagian bidang pelayanan yang akan dibukakan kepada kita Dan kami berharap setelah boleh mendoakan Dan bukan hanya pada hari ini Tapi hari-hari selanjutnya Sudara juga boleh lebih mengenal gereja kita Dan sudah lebih mendoakan Dan sudah pada malam hari ini Malam yang pertama ini Kita akan khusus mendengar sharing berkaitan dengan bidang ibadah Sudara boleh saya katakan bidang ibadah adalah bidang yang Menjadi seperti jantung daripada pelayanan gerejawi kita Karena semua pelayanan gerejawi minggu demi minggu Bahkan bidang ibadah tidak hanya bicara menek kebaktian minggu Tetapi juga persekutuan doa rabu malam Sudara semuanya itu ada dalam bagian ibadah Dan ini adalah hal yang sangat langsung berhubungan dengan kita Karena itu saya sangat berharap Sudara dapat mendengar sharing ini dengan baik Dan kita kemudian sungguh akan mendoakan bidang ibadah kita Sudara penatua anak Penatua anak adalah ketua bidang ibadah Di dalam periode yang lama ini Sudara memang kita sedang berada dalam masa transisi Hari-hari ini Dan penatua anak akan men-sharingkan berkaitan dengan pelayanan Selama masa-masa sebelumnya Dan berharap kita bisa lebih mengenal bidang ibadah Dan kita akan sungguh mendoakannya Sudara tolong perhatikan dengan seksama Sudara tolong menaruh juga di dalam hati sudara Dan setelah boleh terus mendoakan bidang ibadah gereja kita Penatua anak akan men-sharingkan berkaitan dengan pelayanan ibadah di gereja kita Tuhan memberkati setiap kita Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Tidak terasa sudah satu tahun lebih Kita beribadah di tengah-tengah situasi pandemi Namun Menjadi satu sukacita tersediri bagi bidang ibadah Walaupun di tengah-tengah pandemi ini Masih ada rekan-rekan yang setia melayani Tuhan Dan juga jemaat yang tetap setia beribadah pada Tuhan Bidang ibadah terdiri dari bidang kebaktian umum Sub-bidang liturgi dan musik Sub-bidang doa Dan sub-bidang sakramen ibadah khusus Dalam kesempatan ini Kami dari bidang ibadah Akan menyampaikan apa saja yang telah dilakukan Selama masa pandemi ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Beruang memohon Tuhan tolong juga sehingga proses streaming sungguh dapat berjalan dengan baik. Tuhan tolong sehingga tidak ada gangguan apapun dan bawa hati semua kami. Baik para pelayan, baik jemaat selalu setiap minggu kami menyiapkan hati dengan sungguh. Setiap minggu kami mengarahkan hati kepada engkau. Berkati Tuhan, berkati setiap ibadah minggu kami. Bertatahlah Tuhan, bertatahlah di dalam setiap ibadah minggu yang kami lakukan. Dengar doa kami, dengar permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Amin, amin. Jemaat yang kedua, saudara tadi kita juga sudah mendengar. Kita sudah melihat bahwa bidang ibadah juga meliputi bidang doa. Saudara, setiap Rabu kita ada persekutuan doa bersama. Kita juga ada persekutuan doa wilayah. Kita juga ada mix dengan KG et KG. Saudara, tetapi semua aktiviti Rabu malam adalah sebuah aktiviti doa. Saudara, mari kita berdoa agar kesempatan malam ini ketika Tuhan gerakan kita untuk berdoa. Kita berdoa agar hati yang berdoa selalu ada dalam diri kita. Tidak hanya hari Rabu, tidak hanya dalam minggu ini. Dan mari kita khusus berdoa untuk persekutuan doa Rabu malam. Tuhan boleh memberkati, Tuhan pakai. Tuhan memberkati rekan-rekan yang melayani di situ. Sehingga itu boleh menjadi satu alat Tuhan membangkitkan cinta kita. Mari kita buka suara. Kita berdoa bersama-sama untuk kebaktian doa. Dan kita berdoa untuk hati yang berdoa di dalam setiap kita. Agar itu boleh menjadi berkat. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami juga bersyukur. Hamba sungguh bersyukur. Rekan-rekan di dalam bidang kebaktian doa. Mereka yang terus menyiapkan. Bersyukur untuk Pak Erawan yang malah ini di situ. Bersyukur untuk pelayanannya dengan teman-teman yang lain. Tuhan juga memberkati untuk setiap pelayan yang ada. Hamba sungguh berdoa Tuhan tolong. Sehingga sungguh Tuhan bagian doa menjadi satu kesempatan. Dimana kami terus berkobar-kobar. Lebih lagi mendoakan. Lebih lagi mengingat akan pekerjaan Tuhan. Tuhan kami sungguh sadar pelayanan kami tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau bukan kekuatan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong Tuhan. Supaya kami boleh menghargai setiap kebaktian doa Rabu Malam. Dan kami minta Tuhan memberkati. Kami minta Tuhan memberkati kebaktian doa Rabu Malam. Ataupun doa wilayah. Ataupun di dalam KG, SKG. Tuhan memberkati Tuhan. Sehingga melalui sarana ini kami boleh dibawa. Untuk semakin berkobar-kobar hati kami kepada Engkau. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Berkatilah. Dan Tuhan tolong. Biarlah hati yang berdoa. Boleh ada pada kami. Setiap cemaat-cemaatmu. Tuhan karena kami sadar. Tanpa doa gereja-Mu tidak bisa dapat berjalan dengan baik. Karena itu Tuhan bangkitkan. Tuhan bangkitkan. Bangkitkan hati yang berdoa kepada setiap kami. Dan Tuhan memberkati. Segala kebaktian doa yang kami lakukan. Sehingga itu boleh menjadi alat Tuhan. Yang kembali boleh mengerakkan kami. Untuk semakin cinta Tuhan. Dan mencintai akan merindukan akan doa. Dan kami melakukan di dalam kehidupan doa kami. Pribadi masing-masing. Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong berkati. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan yang terakhir. Kita akan bersama berdoa khusus untuk sub bidang sakramen dan ibadah khusus. Saudara setiap minggu pertama. Kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara dan ada teman-teman yang melayani kita berdoa. Agar perjamuan kudus yang setiap bulan kita lakukan satu kali. Kita boleh menghargai. Dan perjamuan kudus menjadi momen dimana kita mengalami hadirat Tuhan. Saudara kita akan berdoa untuk setiap perjamuan kudus yang kita lakukan. Dan juga kita berdoa untuk event-event ibadah khusus. Seperti acara ulang tahun seperti ini. Ataupun acara natal ataupun acara pasca. Kita berdoa agar event-event khusus. Teman-teman dalam sub bidang sakramen dan ibadah khusus. Boleh menyiapkan dengan baik. Boleh menyiapkan dengan baik. Mari kita buka suara. Kita berdoa bersama-sama. Dan biarlah melalui ibadah khusus. Itu juga boleh membawa jemaat. Lebih lagi mencintai Tuhan. Bahkan membawa jiwa-jiwa baru. Mari kita buka suara. Kita berdoa bersama-sama untuk sakramen dan juga ibadah khusus yang kita lakukan. Kita buka suara. Kita berdoa bersama. Bapak di dalam surga. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk bidang sakramen dan ibadah khusus. Bersyukur setiap bulan kami boleh melakukan perjamuan kudus. Oh Tuhan tolong kami sehingga kebaktian perjamuan kudus yang kami lakukan setiap minggu pertama. Menjadi satu kesempatan di mana kami boleh sungguh mengingat akan cinta Tuhan. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan biarkan kami hanya melakukan perjamuan kudus hanya sebagai satu hal yang rutinitas. Tapi kami merindukan Tuhan bahwa kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong ketika kami mengikuti perjamuan kudus. Kami juga boleh sadar akan dosa-dosa kami. Kami juga lebih menyiapkan hati. Kami boleh lebih terarah kepada Engkau. Sehingga kami rindu. Kami tidak justru seperti apa yang Paulus katakan dalam Korintus. Kami justru berdosa ketika kami menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Hamba sungguh berdoa. Hamba sungguh memohon pada Engkau. Berkatilah setiap ibadah perjamuan kudus yang setiap minggu pertama kami lakukan. Berkati juga teman-teman yang melayani. Tuhan berkati. Untuk Panatua Desi dan seluruh tim yang ada. Tuhan memberkati di dalam pelayanan ini. Hamba juga berdoa menyerahkan. Dan event-event khusus seperti ulang tahun. Seperti Parents Day. Seperti Natal. Pasca. Tuhan juga memberkati. Sehingga melalui kebaktian-kebaktian event khusus ini. Kami merindukan Tuhan. Bahwa pekerjaan Tuhan boleh dapat dilakukan dengan luar biasa. Kami bukan sekedar memikirkan suatu pelayanan yang baik. Tapi itu juga menjadi berkat bagi banyak jiwa. Bagi jemaat dan bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kepanitian yang ada. Masih di dalam masa-masa. Di dalam tahun ini juga. Hamba sungguh berdoa. Bahkan di dalam kebaktian ulang tahun. Yang hari minggu nanti. Kami akan rayakan bersama. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati. Ya Tuhan dengarlah doa kami. Tuhan hamba sungguh berdoa. Menyerahkan untuk bidang ibadah ini. Kami bersyukur setiap minggu. Kami boleh menikmati ibadah. Hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan. Majelis yang sudah dalam periode ini melayani. Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati juga majelis-majelis. Periode yang akan datang. Tuhan memberkati. Dan Tuhan tolong. Kami rindukan. Kebaktian-kebaktian minggu dalam masa-masa datang. Semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai setiap majelis. Tuhan juga pakai. Contoh Nina dalam pelayanan bidang ibadah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati seluruh tim. Seluruh rekan-rekan yang melayani. Sebagai worship leader. Sebagai singer. Sebagai pemusik. Mereka dalam bagian multimedia. Berkatilah Tuhan. Berkati seluruh hamba Tuhan. Berkatilah kami sebuah. Sehingga kami boleh melayani. Dan Tuhan segala kemuliaan. Hanya bagimu ya. Tuhan segala kemuliaan. Hanya bagimu. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur. Untuk kami boleh khusus. Mendoakan. Untuk bidang ibadah. Tuhan memberkati. Dan Tuhan kami akan mengakhiri malam hari ini. Biarlah damai sejahtera. Tuhan menyertai kami. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan tolong. Kami tidak hanya berhenti malam hari ini. Tapi kami boleh terus mengingat akan gereja Tuhan. Kami tidak hanya berhenti. Satu minggu ini. Tapi kami boleh terus mengingat akan gereja Tuhan. Akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Akan pelayanan-pelayanan yang ada. Berkatilah Tuhan gereja kami. Berkatilah jemaat-jemaatmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.